Bagaimana hukum syari'i terkait dengan donor organ tubuh? Misal donor mata atau donor hati. Bagaimana pertanggung jawabannya nanti di akhirat bagi pendonor dan si penerima donor? Mengenai donor organ tubuh, ini pembahasannya agak panjang ya. Ya, organ tubuh ya, sekarang banyak sekarang ya. Ada donor ginjal, kemudian donor mata, ya donor hati, kemudian donor yang lain dan sebagainya ya. Bahkan ini katanya ada berita, tapi ini interdikasi kuat, hukus ya, donor kepala. Ada yang nanya soalnya pertanyaannya, saya pernah baca juga ya. Donor kepala. Bagaimana terkait dengan donor organ dan sebagainya? Ini memang ada uktilaf ulama di beberapa ulama kontemporer. Uktilaf ya, terkait dengan donor. Ya, donor. Ada yang tidak setuju dengan donor ini, beberapa ulama. Kenapa? Karena pertama, ya, donor ini apa namanya? Ini istilahnya pertama, dia mengatak-atik tubuh, tidak boleh. Ya, hadisnya adalah, dalam perang itu kita tidak boleh mematahkan tulang. Tidak boleh mencincang. Jadi, dalilnya orang mati saja tidak boleh, apalagi orang hidup. Kemudian dia mengatakan juga, ini organ tubuh ini miliknya Allah. Ya, bukan hakmu, tidak boleh kamu jual, tidak boleh kamu begini dan sebagainya. Tetapi, pendapat terkuat, ringkasnya ya. Ringkasnya, ini ada fatwanya dari Majumah Fiki Al-Islami, salah satunya. Pendapat terkuat, organ tubuh ini diperbolehkan. Dengan syarat yang ketat. Ya, transplantasi donor organ ini boleh dengan syarat yang ketat. Dengan syarat yang ketat. Banyak syarat-syarat. Dan syaratnya pun beberapa ulama ikhtilaf juga. Makanya pembahasannya panjang, ya. Ya, itulah. Boleh. Ya, boleh. Dengan beberapa syaratan yang ketat. Ya. Dengan beberapa syaratan yang berketat. Yang pertama, ya. Donor ini biasanya dari orang yang sudah mau mati. Donor ini biasanya dari orang yang sudah mau mati. Artinya, orang tersebut, dia bukan mayat. Orangnya bukan mayat. Jadi, bukan mayat. Tetapi, orang yang dia sudah mati batang otak. Jadi, dalam ilmu kedokteran itu ada namanya mati batang otak. Jadi, kalau orang mati batang otak, ya. Dia mati batang otak. Batang otaknya mati. Itu seandainya dia sejatinya sudah mati. Tetapi, beberapa organ lainnya masih hidup. Ya, jantungnya masih bertetak. Dan sebagainya. Nah, ini kita pelajari dalam ilmu kedokteran. Ada mati, ada namanya mati batang otak, mati biologis, dan sebagainya. Ya. Dan kalau orang sudah didiagnosa mati batang otak, itu berarti memang sudah mati. Walaupun nanti, apa, jantungnya masih naik turun. Sebentar. Ya, dadanya masih ini sebentar, masih. Itu adalah namanya mati batang otak. Jadi, memang dia sudah mati. Otaknya sudah nol. Tapi, organ lainnya masih. Sisa-sisa energinya masih ada. Ya, masih ada sisanya. Ya, oleh kena itu, diagnosi kematian itu, jangan main-main ya. Diagnosis kematian itu, dia mati biologis lebih aman. Semuanya sudah habis. Ya, karena pernah kita bilang, Pak, sudah mati. Lo itu jantungnya masih itu. Ya, seperti itu ya. Masih nyantung. Masih bangun. Kita bilang, sudah mati. Lo itu dok, sudah. Mas jantungnya masih hidup dok. Apalagi, pas masih jantungnya masih hidup, tiba-tiba bangun. Assalamualaikum. Bahaya, nanti dokternya habis nanti ya. Habis ya. Nah, untuk donor organ ini, biasanya dipakai adalah pasien yang seperti ini. Mati batang otaknya. Jadi, organnya masih bagus. Kemudian, organnya bagus, diambilkan, kemudian disimpan dengan cara tertentu, supaya tidak rusak ya. Ya, diambil tentu, supaya tidak rusak ya. Dimasuk dalam pendingin dan sebagainya. Sehingga bisa dicangkaukan nanti. Bayi jantung. Jantung berhasil. Kemudian, hati. Ini paling banyak. Hati apalagi? Ya, banyak ya tokoh-tokoh kita yang pakai hati buatan. Cangkau ginjal apalagi ya. Ya, cangkau ginjal. Cuma karena ginjal ini, cuma ginjal ini memang kalau tidak ada orang tadi, yang mati batang otak, itu harus orang yang normal. Jadi, orang hidup kita punya dua ginjal, nanti diambil salah satu, masih bisa hidup satu dengan satunya. Itu masih bisa. Ya, masih bisa hidup dengan satu ginjal. Satunya diambil, nanti dipasangkan ke tempat orang tersebut. Nah, jadi diambil seperti itu. Nah, pertama kalau diambil dari orang kayak tadi, seperti tadi, beberapa ulama banyak syaratnya. Ya, syaratnya yang banyak. Yang pertama dulu, itu organnya tidak boleh dijual. Tidak boleh. Tidak boleh, karena tubuh kita ini milik Allah, dan tidak boleh kita jual. Tidak boleh kita jual tubuh kita. Saya ingin jual ginjal, kenapa? Pengen sekolahin anak-anak. Kan ada gitu ya. Ngomong apa namanya, cari perhatian. Cari perhatian dengan jual ginjal. Cari perhatian. Bisa jadi sensasi, ataupun yang lain-lain ya. Pengen jual ginjal, pengen begini, dan sebagainya. Ya. Yang pertama, tidak boleh dijual. Ginjal tidak boleh dijual. Ini haram. Tidak boleh. Ya, jadi harus atas datar sukarela. Kemudian yang kedua, tidak boleh membahayakan dari yang donornya. Tidak boleh. Ya. Contohnya, misalnya, apa namanya, kita mendonorkan hati kita. Tidak boleh. Ini bahaya. Kalau hati kita dipotong sebelah, itu bisa bahaya. Beda kalau ginjal. Tidak. Ya, ataupun donorkan jantung. Tidak boleh. Di mana hidup. Biasanya diambil dari itu. Dari apa, orang pasien yang mati batang otaknya. Ya. Itu syarat yang kedua. Yang tidak boleh membahayakan. Ya. Tidak boleh membahayakan. Ya. Kemudian itu, itu yang dari, kemudian sama atas sama sukarela. Dan ini adalah, dan ini dan selanjutnya adalah, kemungkinan zone kuatnya ini berhasil. Zone kuatnya berhasil. Dan memang banyak yang berhasil. Banyak ini. Sampai sekarang ada beberapa tokoh yang hidup dengan ginjal, dengan ginjal orang lain. Hidup dengan hatinya orang lain. Ya. Contohnya ya. Banyak sekarang ya. Dosa sebut nama deh. Tahu semuanya ya. Banyak. Dan berhasil. Cangkok jantung apalagi. Banyak yang berhasil. Ya. Banyak yang berhasil. Ya. Demikian juga dengan beberapa yang bisa diambil dari mayat. Misalnya kalau diambil dari orang mati. Tadi kan orang yang mati batang otak. Sekarang diambil dari orang yang, dia benar-benar mayat. Sudah mati duluan. Itu boleh. Misalnya diambil kormia matanya. Boleh. Diambil kormia matanya. Dia boleh mengambilkan. Boleh nih. Kenapa? Kenapa boleh? Bukankah ini punyanya mayat? Sebagian ulama membolehkan dengan maslah. Dengan kaedah. Yaitu. Apa nama? Mendahulukan takdim. Maslahat orang yang hidup dibandingkan orang yang mati. Nah diambil dari itu ya. Maslahat. Mendahulukan. Apa namanya? Orang yang hidup daripada orang mati. Jadi. Suatu maslahat. Ya. Didahulukan maslahatnya orang hidup dibanding orang yang sudah mati. Jadi boleh diambil kormianya dan sebagainya. Ya. Ini boleh. Ya. Jadi ringkasnya. Ini panjang penjelasannya. Ringkasnya begini. Ya. Donor organ tubuh. Ini tadi sudah sampaikan lama. Ini boleh dengan syarat ketat. Ya. Pertama tidak boleh dijual. Yang kedua tidak membahayakan yang donor. Kemudian yang ketiga. Tidak apa namanya. Tidak sangkan kuatnya atau terbukti secara kedokteran ini berhasil. Jangan coba-coba. Misalnya. Apa namanya? Misalnya. Apa namanya? Transplantasi otak gitu ya. Ada yang meninggal. Ini pintar. Hebat. Kalau gitu. Coba otak saya. Saya anu ya. Mungkin bisa jadi. Mungkin saya. Ini otaknya. Yang ini dipindahin ke dengkul aja misalnya. Nah gitu ya. Itu dipakai otak itu. Dan sebagainya ini kan belum jelas. Dan sebagainya jangan. Ya. Dan ini sudah terbukti banyak. Ya. Termasuk juga ada pembahasan. Bagaimana ini. Setelahnya organnya itu organnya. Orang apa namanya. Organnya itu kan banyak dosa tuh loh. Ya. Orangnya dosa. Hatinya banyak dosa. Kemudian pakai hati saya ini. Bagaimana pertanggung jawaban di akhirat. Jawabannya. Jawabannya adalah. Sebagaimana kasus transplantasi jantungnya orang kafir ke jantungnya orang islam. Ini ada kasus. Ada fatwanya ulama. Ini bukan fatwa saya ya. Fatwa ulama. Silahkan ada kalau mau menuju ke website saya. Ada fatwanya ulama. Boleh transplantasi jantungnya orang. Orang apa. Jantungnya orang. Menurut muslim ke orang muslim. Boleh. Fatwanya ulama. Boleh. Kenapa? Karena jantung itu. Adalah ciptaan Allah. Dan bukan itu yang. Menjadi poinnya. Bukan itu. Ya. Dan ulama itu menjelaskan semua di alam ini bertasbih kepada Allah. Termasuk jantungnya dia. Termasuk jantungnya orang kafir itu. Dia bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bukan dianya. Bukan jantungnya. Sehingga boleh ada fatwanya ulama. Itu boleh transplantasi jantungnya orang kafir ke jantungnya orang. Ke orang islam. Boleh. Dan ini terbukti benar. Sudah banyak orang hidup dengan jantung transplantasi. Dan sehat sampai sekarang. Ya. Dibandingkan sebelumnya rusak. Ini boleh. Di fatwanya. Apa namanya. Demikian. Boleh ya. Karena ada yang bertanya. Apalagi kalau kita baca ayat. Afalah. Apa namanya. Awalam. Ada ayatnya. Mereka punya mata untuk mendengar. Mereka punya telinga untuk. Punya mata untuk melihat. Punya telinga untuk mendengar. Dan mereka punya. Kulubun. Punya jantung-jantung untuk berpikir. Yang pakai ayat ini loh. Jangan-jangan ini jantungnya. Nanti jantungnya orang. Orang kafir gitu ya. Dan sebagian ini jawabannya. Allah alam ada fatwanya ya. Jadi bukan fatwa saya. Fatwa ulama. Nikas sama kita orang tubuh ya. Jangan-jangan ini. Jangan-jangan ini.